Gila kan? Simpan atau kirim video ini ke pasangan lo sebelum dia selingkuh. Karena kalau udah terjadi, dia akan memiliki semiliar alasan untuk tidak mengakuinya. Enggak kok, orang cuman temen, cuman ini, cuman itu. Mana buktinya? Orang belum ada apa-apa kok. Dan kalau udah kegep, dia akan memiliki 10 miliar alasan untuk membenarkan perilakunya. Malah marah, nyalahin balik, ya karena ini, karena itu, nyari-nyari alasan. Cobain aja, pasti gitu. Jadi gini gue jelasin. Tiap orang pasti akan merasakan bosan, gak cuman lo doang. Dan sesuatu yang baru pasti akan terlihat lebih menarik dan menyenangkan. Ketika kita belum memilikinya, kita belum mengetahui busuknya. Dan kalau lo selingkuh, ini gue kasih paham. Pertama, lo gak akan pernah dipercaya lagi. Kepercayaan gak akan datang 2 kali. Jujur gak akan. Dan pasangan lo, pasti gak akan sesayang dulu. Pasti. Dari luar mungkin masih keliatan poses, senyum. Tapi di dalam, udah jijik, udah mati. Karena pasti ada trauma. Dan ingat, pasangan lo itu gak akan bucin selamanya. Dia ada batasnya. Dan yang paling penting, kalau tiba-tiba nanti ada kesempatan, bisa jadi lo dibales. Alasannya pasti gini, dulu kamu juga selingkuh kok. Kan kamu duluan. Itu, bakal jadi senjatanya. Percaya sama gue. Terus lo baru mikir, enak gak diperlakukan kayak gitu? Enak gak? Mau gak? Makanya hancur udah kalau udah kayak gitu. Udah gak ada rasa satu sama lain. Udah gak ada kepercayaan juga. Keluarga lo bakal berasa neraka. Kalau bisa balik pun, biasanya gak akan bertahan lama. Dia mungkin aja bertahan. Tapi, sebenernya dia sambil nyari orang lain. Buat gantiin lo. Makanya gue bilang, sekali selingkuh, udah gak bisa diperbaikin. Udah gak akan sama. Percaya deh, keadaan pasti akan berbalik. Emang hal itu gak akan terjadi instan. Jaraknya bisa tahunan, bahkan bisa belasan tahun kemudian. Apa yang lo tanam, itu yang akan lo panen. Kebaikan atau keburukan. Sama aja ketika lo muda, lo gak mau belajar. Gak olahraga, makan sembarangan. Pada saat itu terasa enak dan seneng kan? Tapi, bertahun-tahun kemudian, hidup lo pasti berakhir sengsara. Dan lo tau dengan hukum itu kan? Emang hal itu gak akan terjadi instan. Jaraknya tahunan. Tapi, keadaan pasti akan berbalik. Lo pasti akan diperlakukan dengan hal yang sama. Dan lo harus tau ada dua tipe orang silingkuh. Yang pertama, ketika dia ketahuan, dia sadar. Dan yang kedua,